Pemungutan suara pemilu 2024 akan digelar serentak pada Rabu 14 Februari 2024. Bagi pemilih yang namanya tercatat di daftar pemilih tetap, akan mendapat undangan mencoblos atau formulir C6. Undangan itu menjadi salah satu syarat dokumen yang harus dibawa. Koordinator Divisi Data dan Informasi KPURI, Betty Epsilon Idrus menyebut, undangan itu mestinya dibagikan paling lambat pada 11 Februari 2024 atau 3 hari sebelum hari pencoblosan. Lalu bagaimana jika sampai hari pemungutan suara pemilih belum mendapatkan undangan? Para pemilih jangan khawatir, bagi para pemilih yang belum mendapatkan undangan mencoblos, dipastikan tetap bisa memilih. Hal itu selama nama pemilih terdaftar di TPS. Nah, untuk mengetahui TPS yang dimaksud, pemilih dapat mengecek website cekdptonline.kpu.go.id. Pemilih cukup memasukkan NIK ke kolom yang disediakan dan mengeklik tombol pencarian. Website itu nantinya akan menampilkan lokasi TPS di mana pemilih bisa mencoblos. Setelahnya, pemilih bisa datang ke lokasi TPS tersebut dengan membawa dokumen kependudukan seperti EKTB. Betty memastikan pemilih yang tak mendapat undangan akan tetap dilayani di TPS tersebut. Selain itu, bagi pemilih yang belum mendapat undangan, juga bisa mendatangi ketua RT atau ketua RW masing-masing. Menurut Betty, ketua RT atau RW biasanya menjadi petugas KPPS, sehingga pemilih bisa menanyakan atau meminta undangan mencoblos kepada mereka. Sebagai informasi, pada 14 Februari nanti, para pemilih tak hanya memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Terima kasih. Terima kasih.